Assalamualaikum Boboto, Salam Dunia saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya amin baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru dimana kita akan membicarakan hasil daripada uji coba kemarin antara Dewa United melawan Persib Bandung nah ini ada kabar yang cukup penting teman-teman, jadi mohon disimak sampai akhir videonya karena ada informasi yang mungkin menurut saya penting juga untuk disimak, nah ini yang pertama mengenai pernyataan dari Bojan Hodak hasil daripada uji coba kemarin jadi menurut Bojan Hodak kemarin dia menurunkan dua tim, tim utama dan tim kedua, maksudnya yang jarang mendapatkan menit bermain atau menit reguler di kompetisi resmi diturunkan di babak kedua nah untuk di babak pertama kita bisa melihatlah kualitas pemain utama yang diturunkan jadi baik tim pertama atau tim kedua itu sama-sama dari segi kebugaran fisiknya sudah oke sudah di atas rata-rata namun dari taktikal memang masih ada banyak kekurangan katanya terutama di lini gelandang nah ini juga gelandang ini tidak disebutkan secara jelas siapa maksudnya di tim pertama atau tim kedua tapi menurut saya ya di tim pertama itu memang mengandalkan serangan balik yang ini juga diakui oleh pelatih Dewa ya bahkan serangan balik Persib ini ya berbahaya lah gitu sedangkan ya apa Dewa tidak mengantisipasi itu sehingga ya dua gol di babak pertama itu ya memang lahir dari serangan balik cepat nah ini namun masih bisa dikomentari oleh Bojan Hodak menurut Bojan Hodak memang ada beberapa pemain yang harus apa ya harus mengikuti alurnya lah gitu ya kalau memang di tim utama ya memang sudah terjalin komunikasi yang baik namun di tim yang kedua ini memang masih ada sedikit rasa canggung karena mungkin jarang bermain gitu ya jadi ya masih komunikasinya agak terbatas tapi kita harus akuin peran dari Ferdiansah dan Azikri ini menghidupkan suasana yang menopang Rian Kurnia gitu ya jadi Bojan Hodak juga disini pernah saya bahas beberapa bulan yang lalu sebelum kompetisi putaran kedua dimulai lah jadi pada saat apa namanya bursa transfer bahwa Bojan Hodak dan Goran Polik memang akan menerapkan false nine atau tanpa penyerang gitu ya jadi di babak kedua ini tim kedua ini memang tanpa penyerang murni dan itu bisa menciptakan satu gol berhasil melalui skema yang mungkin ya sudah dilancang sebelumnya menurut Bojan Hodak ya ini cukup efektif memang masih ada kesalahan tapi itu bisa diperbaikilah namun kuncinya adalah Ferdiansah, Rian Kurnia dan disini ada peran Azikri juga lalu kemana peran Febri Hariyadi nah ini masih menjadi pertanyaan teman-teman jadi ya kalau memang hasil semalam kalau saya pribadi gitu ya pandangan saya pribadi Azikri memang sudah layak walaupun memang kalau menit bermain itu tergantung Bojan Hodak ya diberikan atau tidak tapi yang jelas kalau memang ingin merekrut ya sudah pas hanya saja sering mendapat kesempatan bermain itu lebih bagus kalau Azikri tipe bermainnya sama dengan Beckham makanya Beckham di atau di babak kedua kemarin tidak diturunkan karena memang perannya digantikan oleh Azikri gitu ya jadi ya Alhamdulillah lah kemenangan kemarin kan bukan menurut Bojan Hodak bukan hasilnya saja tapi perkembangan pemain sudah baik hanya saja taktikal yang masih harus diperbaiki nah baik teman-teman mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya wassalamualaikum Boboto salam dunia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati